Kronologi KKB serang pos TNI hingga satu prajurit gugur di Yahukimo. KKB menyerang pos Satgas Yonif 7 Marinir di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kontak tembak terjadi hingga satu prajurit TNI atas nama Pratumar Agung Pamuji Laksono meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di Jalan Yahuli, Paradiso Bawah KM6, Distrik Dekai, Yahukimo, Senin 21.08 pukul 11.25 waktu Indonesia Timur. Serangan itu diduga dipicu karena KKB tidak senang dengan pos Satgas TNI Polri di wilayah tersebut. Tommy melanjutkan kontak tembak antara aparat dan KKB pun terjadi. Satu prajurit marinir bernama Pratu Agung Pramudi pun terkena tembakan KKB. Dua SST personel Satgas Yonif 7 Marinir dari Poskotis Yonif 7 Marinir pun dikerahkan ke TKP. Dan Satgas Yonif 7 Marinir Letkol Mar Alex Zulkarnain turut dibantu personel Satgas Damai Kartens. Pukul 12.25 waktu Indonesia Timur, Letkol Mar Alex Zulkarnain dan Satgas Yonif 7 Marinir dibantu personel Satgas Damai Kartens mengevakuasi satu orang korban tembak, paparnya. Tommy menambahkan korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Pukul 12.40 waktu Indonesia Timur, Tenaga Medis RSUD DKI menyatakan personel Satgas Yonif 7 Marinir atas nama Pratu Mar Agung Pamuji Laksono meninggal dunia, imbuh Tommy. Rencananya jasad Pratu Agung akan dievakuasi ke Jakarta. Korban bakal diterbangkan dari DKI, Kabupaten Yahukimo. Direncanakan Almarhum Pratu Mar Agung Pamuji Laksono personel Satgas Yonif 7 Marinir korban luka tembak akan dievakuasi dari DKI, Kabupaten Yahukimo ke Jakarta, jelasnya. Sementara Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menambahkan polisi sedang menyelidiki kelompok yang melakukan aksi tersebut. Aparat juga masih melakukan penjagaan di Kabupaten Yahukimo. Saat ini penyidik Polres Yahukimo sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya kelompok mana, jelasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!